Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Arsika Design Channel yang akan melupas tuntas dunia Arsitektur, interior, dan furniture Kali ini berjumpa lagi dengan saya Arsika Di video kali ini kita akan membahas requestan dari klien kami Yang bernama Bapak Aldi, asal Kalimantan Dengan luas ukuran tanah 8x16,5 meter Dengan kebutuhan ruangnya, tentara lain 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, musola, dapur, area cuci jemur, taman, teras, dan karpot Dengan perkiraan biaya bangunan tersebut Dengan perkiraan biaya bangunan tersebut, kami gunakan harga satuan wilayah Jabodetabek Dan tentunya masih diharga luar biaya purnitur ya guys Oke kita simak lanjut Ini dia video selamatnya Selamat menyaksikan Baiklah selanjutnya kita masuk ke tahap skematik denah Kita bagi menjadi dua bagian Pada bagian depan terdapat Taman, teras, kapot, musola, satu ruang tidur, dua toilet, ruang tamu, dan ruang keluarga Kita beralih ke bagian belakang Yang terdapat dua ruang tidur, ruang makan, dapur, taman, dan ruang cuci jemur Selamat menyaksikan Halo guys Sebelum kita masuk ke video animasi Boleh dong kita minta like, komen, dan subscribe-nya Dan tentunya jangan lupa follow semua akun sosial media kami ya Selamat menyaksikan Desain rumah kali ini menyusung konsep punian kontemporer modern Di aplikasi cam finishing kisi dan skema warna natural Lengkap dengan adanya lampu-lampu yang menghadirkan kesetikaan Desain atau pelana miring bermaterial spandek menjadi pilihan kami pada desain rumah kali ini Komposisi atau spandek biasanya terdiri dari 50-55% aluminium dan 40-45% seng Namun ada juga produsen yang menambahkan campuran silikon untuk meningkatkan fleksibilitas material saat akan dibentuk Hasil lahirnya adalah produk atap dengan tahan lama, kokoh, awet, dan tidak mudah kropos Pada rea pagar digunakan material DRC motif serat kayu dan besi hollow ya guys Sebelum kita masuk ke hunian ini Terdapat taman yang diaplikasikan dengan batu alam Dan tentunya menghadirkan kesejukan Kita lanjut ke ruang tamu Yang diberikan skema warna natural Dan digunakan wallpaper tentunya terdapat jendela bukaan lebar Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita memasuki ruang tidur anak 1 yang berukuran 3x3 meter Diaplikasikan dengan skema warna monochrome lengkap dengan adanya backdrop Headbed yang menjadi satu dengan lemari Tentunya menghadirkan hunian ini terlihat lebih simpel Kita beralih ke toilet yang berukuran 1,5 x 2 meter Digunakan keramik dua motif pada rea dinding lengkap dengan adanya cermin Kita lanjut ke ruang tidur utama Yang berukuran 3x3,5 meter Yang terdapat ornamen cutting laser lengkap dengan adanya backlight pada backdrop headbed Yang diberi skema warna natural yang terlihat lebih mewah Nah selanjutnya kita melewati area ruang makan yang berhadapan langsung dengan sliding door Dan terdapat pintu untuk mengakses ke ruang tidur anak 2 yang berukuran 3x3 meter Digunakan finishing kisi dan HPL pada backdrop headbed Lengkap dengan adanya jendela bukan lebar Kita lanjut ke toilet yang berukuran 1x1,5 meter Yang digunakan dengan fasilitas yang sama dengan toilet sebelumnya ya guys Selanjutnya kita memasuki area dapur yang digunakan finishing HPL berskema putih Lengkap dengan top table granite pada kitchen set Dan terdapat sliding door untuk mengakses karir ruang cuci jemur Yang berukuran 2x3 meter Dan tentunya sengaja di tempat yang disemi terbuka ya guys Nah sekian dari video kami Ayo ujitkan hunian impian anda bersama Arsika Design See you the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax